kerja ternyata sadar bahwa di dunia teknik itu, karena saya magang saat semester 6 di Jerman, dan sempat magang semester 3 juga di Indonesia, di perusahaan velg mobil, ternyata saya sadar bahwa di dunia teknik itu banyak masalah dan challenges, bukan karena ketidaktahuan dari ini harusnya apa, secara teknik. Jadi secara teknik itu memumpuni, tapi ternyata yang penting itu adalah komunikasinya, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mengkoordinasi orang-orang yang punya insight, yang punya mungkin kepentingan juga, dan kita mengkoordinasikannya menjadi satu kekuatan. Nah ternyata di situ perlu yang namanya project management, karena itu aku tertarik banget sama project management, akhirnya saat lulus, cari pekerjaan yang bisa di project management, akhirnya join di program management trainingnya Siemens. Setelah satu tahun dikirim ke Jerman untuk pelatihan juga, eh tau-tau pas mau balik ditawarin untuk kerja di sana, akhirnya di set, yaudah kerja di sana dulu untuk bikin network, untuk belajar lagi project management, dan akhirnya di akhir tahun 2018 balik ke Indonesia lagi, untuk di project management juga, dan terakhir di sales. Nah setelah itu tahun 2020, karena pengalaman di project management itu dilihat, dan salah satu orang yang saya kenal, teman juga sedang membangun pemimpin.id, dan saya tahu beliau itu memang idealis dalam kepemimpinan, terutama untuk Indonesia. Nah beliau nawarin, mau nggak bantu untuk di pemimpin.id, karena kamu punya, dia orangnya very ideation, banyak idenya, saya orangnya very execution, suka planning, suka bikin sistem, akhirnya diajak, kita sama-sama, sama-sama, mengurus pemimpin.id, teman-teman. Jadi itu, jadi dengan satu skill ini, saya bisa shifting dari teknik, yang full teknik, ke dunia social impact, sampai bertemu teman-teman. Nah ini harapannya, jika teman-teman terakhir, tertarik juga bisa digunakan, di bidang-bidang yang berbeda. Oke, education-nya benar, akan melanjutkan lagi kuliah, nanti di Columbia University, di September ini. Jadi mohon doanya, semoga bisa lancar kuliahnya, akan mendalami lagi, tentang manajemen, dan juga tentang, karena tertarik, artificial intelligence, dan lain-lain, jadi akan belajar, ke arah sana juga. Nah, itu tadi secara formal, secara nggak formal, saya suka, saya suka, makan bubur, nggak diaduk, jadi saya adalah, tim bubur, nggak diaduk ya, mungkin yang pernah ikut sesi saya, mungkin Juan kali ya, sudah tahu gitu, cuman, mungkin buat yang lain, jadi saya adalah, tim bubur nggak diaduk. Kalau teman-teman, kira-kira, nanti boleh di-share juga, kira-kira tim bubur nggak diaduk, atau tim bubur diaduk. Nah, yang kedua, saya suka baca buku, buku pertama saya itu, sebenarnya baru SMP, jadi, buku pertama saya itu, buku Narnia, waktu itu keluar film Narnia, dan dikasih hadiah, hadiah Natal, waktu itu, buku Narnia juga, akhirnya baca langsung, dari Narnia 1, sampai ke 7, karena ada 7 buku ya, Narnia. Nah, jadi setelah itu, suka banget baca buku, dan, senang banget sih, dengar SBI, sedekah buku Indonesia, ini sudah, sharing buku, ke banyak wilayah di Indonesia, karena itu sangat penting. Nah, itu yang aku suka, sekarang suka baca self-help, dan lain-lain. Sekarang, dan, oke ya teman-teman, tadi, udah beberapa yang share, ini kita boleh dong, saling kenalan, tadi kenalan, udah kenalan lokasi, sarapan apa, boleh kenalan juga, teman-teman, tim bubur diaduk, tim bubur nggak diaduk, atau malah tim nggak makan bubur, karena ternyata ada loh, saya selalu survei nih, saya udah ketemu selama, ngisi training itu, dua orang yang nggak suka makan bubur, dan itu mengagetkan, tim diaduk, wah, satu tim ya, sama Lana, Safira, oke, Tiffany tim diaduk, ada juga, tim bubur yang, nggak diaduk dulu, pasti udah sisa dikit, baru diaduk, ternyata ada juga loh, teman-teman, dan ada juga tim bubur, kalau nggak salah, yang ada, baru diendapkan, atau apa, itu aku juga belum tahu sih, tapi ada waktu itu, pas sharing, oke, wow, tim bubur yang tidak diaduk, nah teman-teman, jadi, ini sebenarnya sharing sedikit, saat kita, saat kita sharing, apa sih yang aku suka gitu, bubur, atau nggak bubur, lokasi, atau asal gitu, sebenarnya kita saling sharing, saling sharing, perbedaan, atau apa yang personal untuk kita gitu, mungkin ini Kak Ugai yang lebih, lebih tahu, karena latar belakangnya psikologis ya, psikolog, Ghi, nah, kalau di, ini kan ada surface level diversity ya, Kak Ugai sama deep level diversity, dan, yang kita sharing ini adalah, surface level diversity, atau perbedaan diversity di level surface, jadi kita bisa saling tahu, dan juga bisa saling berempati, kalau di project management, nanti kita bahas sedikit juga, gimana sih kita bisa sharing juga, deep level diversity, seperti personality, emosi, dan lain-lainnya, karena sebagai project manager, kita juga harus, bisa, mengerti, emosi, mengerti perbedaan, yang ada di setiap orang, ya, jadi ini keren, ada Aditya, tim bubur diaduk, Risky tim bubur diaduk, Alisa diaduk, wah, kalah jumlah, tapi tetap diterima ya, di sesi ini, itu indahnya Indonesia ya, kita, diverse, saling menerima satu sama lain, thank you teman-teman, nah, itu tadi setelah bubur, mungkin udah gak sabar, kapan nih mulainya, sekarang, teman-teman, boleh dong, kita, sorry, kita buka, sekarang aku pengen tanya-tanya, nih, teman-teman kan pasti udah, pernah mungkin, mengalami sedikit, yang namanya project management, either itu di kampus, atau di SMA, SMK, ataupun saat ini, di SBI, dan generasi cakap, nah, teman-teman boleh, buka menti.com, kita coba brainstorming, menurut teman-teman, kenapa sih, perlu project management, nah, buka menti.com, masukkan, 6384-5749, atau bisa scan barcode di sini, yang pakai HP, bisa langsung, masukin mungkin, 1-3 alasan, menurut teman-teman, kenapa sih, kira-kira perlu project management. apakah sudah bisa buka, boleh reaction-nya, kalau bisa buka, jempolnya, sudah bisa, oh bisa, ya, teman-teman, kira-kira, apa tuh, sambil kita refleksi, sedih enak, ya, semoga, nggak kepikiran bubur ya, eh, Tiffany sudah mengisi juga, ya, ya, Sambil kita tunggu, teman-teman, untuk kita refleksi sejenak, dan mengisi, selamat menikmati, selamat menikmati, beberapa sudah mengisi, untuk menkoordinir, mengelola resiko, mengelola pekerjaan, ya, untuk mencapai target, agar dapat terkoordinasi, manajemen, untuk memajukan sesuatu, jadi teman-teman, bisa dilihat di sini, kira-kira, kenapa sih perlu project management, ada yang mengatakan, untuk mencapai target, untuk memajukan sesuatu, mengelola project baru, mengelola tim, mengelola pekerjaan, mengelola pekerja, mengelola pekerjaannya, dan mengelola pekerja, dan tim, agar dapat terorganisir, sehingga mencapai target, gitu ya, jadi ini sudah banyak banget, insightnya, thank you teman-teman, yang sudah share, sesuai dengan perencanaan, agar tetap sesuai dengan perencanaan, kenapa sih perlu project management, tadi teman-teman, ternyata beberapa sudah menangkap juga, bahwa intinya tadi, kenapa perlu project management, agar kita dapat mengelola pekerjaan, mengelola tim, mengelola kerja, sehingga sesuai dengan rencana, dan akhirnya mencapai suatu tujuan, tujuan bersama, tujuan organisasi, ataupun tujuan individu, nah, ini salah satu contoh, contoh project management, di mana project management itu gagal, ini adalah salah satu project, project Unichev di Afrika, jadi sebenarnya dampaknya seperti apa sih, kalau kita tidak menggunakan project management dengan baik, nah, jadi ini salah satu contohnya, di Unichev, project di Afrika, yang fokusnya adalah untuk mengurangi angka kematian anak, nah, ternyata di negara yang bernama Benin, daerah-daerah yang ada program Unichev-nya, angka kematian anak itu turun 13%, tapi yang tanpa program, turunnya malah 24%, jadi bayangin, yang nggak ada Unichev-nya, angka kematiannya turunnya lebih drastis, yang ada Unichev-nya malah turunnya cuma 13%, ini juga terjadi di Mali, jadi ini adalah salah satu project yang dianggap gagal dari Unichev, terutama di Benin dan Mali, ini kenapa ternyata saat diusut, bahwa saat melakukan project management-nya pada tahapan awal, mereka tidak melakukan riset dengan baik, jadi pada tahap awal project management itu tidak dilakukan dengan baik, oleh karena itu ternyata dampaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini mungkin dari skala besar teman-teman, dan pastinya di komunitas teman-teman sendiri ada juga topik-topik seperti ini, misalnya yang bisa saya bayangkan, dan digali kalau di pemimpin ID, dampak yang kita buat saat membuat training itu seperti apa sih, pengukurannya seperti apa, apa sih kebutuhan dari yang ingin menerima training kita. Jadi itu kenapa project management penting, agar kita juga tidak jatuh ke dalam kegagalan seperti ini, terutama teman-teman ada di komunitas sosial, bayangkan perusahaan yang fokusnya mencari uang saja, mereka menggunakan project management dengan sangat baik, apalagi di komunitas sosial, organisasi sosial yang dampaknya ini langsung ke manusia, either itu hidup manusia, either itu kesejahteraan manusia, jadi bayangkan bahwa di organisasi sosial itu seharusnya lebih lagi kita menerapkan project management yang baik. Jadi teman-teman, sebelum kita ke arti apa itu project management, kita ke arti dari project dahulu. Project itu sebenarnya teman-teman adalah sesuatu yang ada start-nya dan ada ending-nya, jadi dia hanya dalam periode tertentu. Jadi misalnya suatu organisasi biasanya memiliki proyek-proyek, proyek-proyek di dalamnya, tapi dalam proyek itu ada start-nya, ada ending-nya. Untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu yang berharga atau value. Sesuatu yang berharga ini bisa jasa, bisa tadi kepintaran seseorang bertambah, jadi sesuatu yang berharga ini bisa berbeda-beda. Ini menurut Project Management Institute. Project Management Institute ini institut yang memang berkecimpung di dunia project management, dan jika kita mau sertifikasi, kita juga melalui Project Management Institute. Kalau teman-teman lihat di link-in, ada yang pakai nama belakang PMP, itu dia pasti sudah sertifikasi dari Project Management Institute ini. Kalau itu proyek, sebenarnya project management itu apa sih? Jadi project management itu sebenarnya implementasi dari pengetahuan, skill, tools atau alat, dan teknik-teknik yang kita miliki agar tadi tercipta sesuatu yang berharga dalam periode waktu tertentu. Jadi project management ini juga including apa yang sudah mungkin di-sharing oleh Kak Uga tentang leadership, tentang ilmu-ilmu komunikasi, ataupun yang kalian saling sharing. Itu adalah manajemen proyek. Dan dalam manajemen proyek ini, ada yang namanya segitiga. Segitiga kualitas project management. Ini yang sangat penting untuk kita tahu dan untuk kita pahami dan ingat bahwa project management itu ada tiga aspek, yaitu aspek cakupan, waktu, atau biaya. Biaya ini biasanya juga kalau di organisasi sosial artinya sumber daya. Jadi seperti misalnya berapa banyak jumlah tim dan lain-lain, ini biasanya terkoneksi dengan biaya. Seperti itu. Jadi contohnya apa sih kalau dalam project management? Misalkan kalian ingin membuat program donasi 500 buku, untuk siswa SMA dengan biaya 1 juta. Dalam waktu Juli, Agustus, hari kemerdekaan, sudah harus didistribusikan. Tiba-tiba kita dibilang, wah nggak bisa nih 1 juta, ternyata setelah fundraising kita cuma dapat 500 ribu. Nah, saat biayanya berubah, maka cakupan atau waktu ini juga bisa berubah. Jadi bisa saja, oke artinya cakupannya nggak bisa 500 buku lagi nih. Kita harus negosiasi mungkin cuma 250 buku. Karena budgetnya dari 1 juta jadi 500 ribu. Tapi kita masih bisa di bulan Agustus. Atau kita bisa mengatakan, oh bisa tetap 500 buku, tapi waktunya akan mundur. Karena mungkin satu, nggak bisa menggunakan yang one night delivery, pengiriman yang satu malam, tapi harus menggunakan pengiriman yang lebih lama, agar biayanya lebih murah. Atau yang kedua, ya nih kayaknya harus selanjut fundraising dulu lagi, dua minggu lagi, akhirnya harus kita mundur, biar dapat budget 1 juta itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saat biaya berubah, cakupan dan waktu pun berubah. Begitupun saat cakupan dan waktu berubah. Misalnya waktu berubah, nggak satu bulan lagi deh, satu minggu lagi gitu kan ya. Kenapa sih? Waduh kak, belum kekumpul nih 500 buku. Yaudah deh, gimana kalau kita 200 buku dulu, kalau satu minggu lagi, tapi biayanya harus 1 juta juga, karena harus cepat gitu ya ngirimnya. Atau kak, bisa 500 buku, tapi biayanya boleh dinaikin nggak? Kita ada budget lebih nggak? Karena kita butuh untuk pengiriman yang lebih sangat cepat. Atau kalau bukunya belum cukup, artinya setengahnya donasi, setengahnya kita beli. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu yang dilihat. Ini bisa juga mengenai teman-teman intern atau volunteers. Karena biaya atau sumber daya itu juga tentang sumber daya manusia. Jadi misalnya, kalau kita mau satu minggu, kita juga harus engage sama volunteers. Kita harus ada acara untuk game, acara untuk mungkin makan bersama, kalau nggak PPKM. Itu kan ada biaya. Atau itu biaya uang atau biaya waktu yang kalian taruh di situ. Nah, itu jadi teman-teman, cakupan biaya waktu. Oke, menurut teman-teman, apa sih yang paling penting dalam suatu proyek? Cakupan biaya waktu atau daya lain-lain? Boleh ditulis di kolom cat? Kira-kira nih, menurut teman-teman dari pengalamannya, yang sudah pernah. Oh iya, proyek manajemen. Boleh dua jawabannya? Boleh, boleh juga. Boleh dua. Ada D, titik-titik. Itu boleh dua, boleh tiga. Jadi bayangin proyek manajemen ini sebenarnya juga kayak masak indomie. Mau masak indomie, misalnya masak satu indomie, selesai lima menit indomie goreng. Eh, tau-tau cakupannya pingin dua indomie deh. Artinya masaknya harus sepuluh menit. Atau biayanya tadinya lima ribu jadi sepuluh ribu. Nah, teman-teman, boleh dong. Apa sih yang paling penting dalam suatu proyek? Ditulis aja dulu. Aditya, cakupan. Aditya, boleh, apakah boleh sambil share? Kenapa sih menurut Aditya cakupan? Sambil nunggu teman-teman yang lain juga, sambil dipikirin, boleh ditulis. Ini, Kak, pendapat saya, Kak. Ya. Kan tadi Kakak kan nyontohin masak mie tadi ya? Nah, ketika kita pengen masak mie, misal dua bungkus kan, nah itu kan masukannya itu cakupannya. Keinginan kita tuh pengen masak dua bungkus. Jadi, akan berpengaruh dengan biaya sama waktu. Maksudnya, oh, karena kita mau beli dua bungkus mie, eh, maksudnya mau makan dua bungkus mie, jadi, oh, biaya yang diperlukan tuh jadi lebih banyak gitu. Ketika kita mengkonsumsi dua bungkus mie itu, biayanya lebih bertambah gitu. Nah, waktunya juga bakal lebih lama untuk memasak dua bungkus itu tadi, Kak. Jadi, cakupannya itu bakal berpengaruh pada aspek-aspek lain, Kak. Biaya dan waktu itu, Kak. Jadi, iya itu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Aditya. Sudah sharing bahwa tadi cakupan, terus mempengaruhi waktu dan biaya. Terima kasih banyak. Kalau dari Koirul, gimana Koirul? Cakupan juga nih. Boleh dong di-share. Hai, Kak. Halo, Koirul. Hai. Salam kenal. Ya, maaf ya, nggak bisa on-camp. Iya, Kak. Iya, Kak. Kalau menurut saya, cakupan itu, kalau berdasarkan yang Kakak jelasin tadi itu, cakupan ini kan berisi mengenai hal-hal yang ingin kita capai. Kayak tadi misalnya, mau masak indomie gitu. Cakupannya adalah gitu. Mau indomie kayak gitu. Nah, di sana juga, kalau di cakupan ini, akan jelas apa yang mau dicapai dan apa yang hal-hal materi-materinya itu jelas di sana gitu. Jadi, kalau cakupan, mungkin kalau menurut saya sih, kalau cakupannya udah jelas, nanti bisa ditentukan butuh biaya berapa dan butuh berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk mencapai dari cakupan itu tadi, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Koirul. Oke. Yang lain, kalau mau nulis, boleh ditulis juga kira-kira apa yang menurut teman-teman paling penting gitu ya. Jadi, dalam suatu proyek, tadi Aditya dan Koirul sudah menuliskan bahwa yang paling penting cakupan. Dan dalam suatu proyek ini, yang paling penting sebenarnya adalah tiga-tiganya. Tiga-tiganya, dan artinya jawabannya Aditya dan Koirul benar juga gitu kan ya. Karena cakupan adalah salah satu contoh, salah satu dari tiga-tiga itu. Dan tiga-tiganya tergantung dengan konteks. Konteks ini apa? Konteks organisasi dan juga konteks pemegang kepentingan atau stakeholders gitu ya. Nah, jadi contohnya, saat kita mau memasak indomie, mau makan indomie satu, biayanya Rp5.000 gitu ya. Waktunya 5 menit. Misalkan kita di rumah. Nah, Rp5.000 itu misalnya kita tidak punya uang. Bayangin ini kita nggak punya uang dan kita harus minta kepada bendahara rumah. Biasanya di situ, misalnya ibu atau bapak gitu ya. Nah, itu artinya saat kita berbicara dengan bendahara atau orang yang memegang uangnya, pastinya menurut mereka yang penting adalah biaya. Anak ngapain, kamu makan indomie, ibu udah masak gitu ya. Atau bapak udah masak nih, kamu makan yang ada di meja aja gitu kan ya. Biaya gitu. Tapi untuk kita yang ingin makan indomie, mungkin cakupan ya. rasanya beda gitu kan ya. Rasanya beda nih. Rasa indomie sama rasa misalnya dimasakin ikan gitu kan. Nah, terus waktu misalnya, waktu itu bisa juga kita sendiri gitu. Karena pengen cepat-cepat. Dan ini mau, udah mau berangkat nih, nggak bisa kalau nunggu masak ikan lagi gitu kan ya. Waktunya udah harus buruan gitu. Atau kalau itu kita mau masakin ayah gitu kan ya. Misalnya untuk ayah atau untuk adek, maka mungkin adeknya udah buru-buru. Jadi menurut adek, yang paling penting waktu. Kalau kita bilang sama adek yang lagi buru-buru, tapi nggak ada uangnya. Dia mungkin ya nggak mau tahu gitu kan ya. Nanya sama mama gitu kan ya. Atau nanya sama papa gitu. Nah, jadi penting untuk kita tahu sebenarnya pemegang kepentingan itu atau nanti namanya stakeholder. Ini emang agak berat ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh pemegang kepentingan kayaknya di pemerintah banget gitu. Nah, tapi ini stakeholders lah bahasa Inggrisnya bahasa kerennya. Tapi benar bahwa dalam organisasi sosial, teman-teman harus fokus juga sama visinya. Dan biasa itu yang megang visinya kan kita membernya dan juga biasanya ketuanya atau founder-nya biasanya yang sangat memegang keku visi dari organisasi itu. Makanya mereka biasanya fokus banget sama cakupan gitu kan ya. Itu nggak apa-apa. Nanti biaya kita cari dari kiri kanan gitu ya. Biasanya mau support banget kalau founder atau co-founder untuk cakupan yang sesuai dengan visi organisasi. Oke. Nanti kita akan bahas lagi tentang yang tadi pemangku kepentingan sedikit gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang udah share tadi untuk Koyrol dan Aditya. Jadi ini ingin membahas aja dalam project management itu ada dua jenis. Jenisnya waterfall sama jenisnya agile. Waterfall ini untuk proyek-proyek yang sudah tahu bentuk akhirnya seperti apa. Jadi contohnya membuat rumah. Membuat rumah itu biasanya waterfall kenal waterfall karena dia kayak air mengalir. Satu step ke step dua ke step tiga ke step empat ke step lima selesai. Agile ini untuk proyek-proyek biasanya yang IT development atau produk baru gitu ya. Kalau yang pernah ikut temu bermakna Kak Uga juga salah satu pembicara ya di temu bermakna ya Kak Uga itu ada sesi desain thinking itu koneksinya sama ini agile. Jadi di agile ini kita bikin desain develop gitu ya testing release feedback planning lagi jadi kita bikinnya namanya tuh MVP jadi produknya tuh kita ya yang berfungsi tapi gak sempurna gitu ya yang berfungsi tapi gak sempurna terus kita lepas baru kita kita lepas ke market kita lepas ke orang-orang baru kita dapet feedbacknya nah tapi kan kalau kita buat buat rumah gitu ya apalagi rumah sendiri kita gak bisa karena yang minimal gitu kan gitu jadi tapi ini bukan hitam putih ada abu-abu ada yang campuran gitu gak usah dipusingin dulu nanti bisa ditanya jawab juga ngobrol lebih banyak kita akan bahas di hari ini lebih yang ke waterfall karena ini yang pertama kali keluar dan ini prinsipnya di pemimpin ID sendiri kita menggunakan campuran jadi kita awalnya mulai dengan waterfall terus kita dipush ke agile dan kita menggunakan keduanya terutama untuk training dan untuk sesi-sesi seperti itu biasanya kita menggunakan waterfall karena kita sudah tahu bentuknya seperti apa tapi untuk develop modul di dalamnya kita menggunakan agile jadi bayangin di dalam trainingnya kan udah tahu bikin modul dulu eksekusi trainingnya evaluasi tapi di dalamnya modulnya kita bikinnya sebagus apa ya kita bikin dulu sebisa kita terus saat kita training kita dapat feedback nanti modulnya di evaluasi lagi untuk nextnya jadi itu bisa campur banget teman-teman oke 5 grup proses untan jam 9.46 pagi-pagi hari Minggu ngomongin proses ya semoga nggak bikin sakit kepala ini yang pertama adalah inisiasi teman-teman inisiasi yang kedua kita membuat rencana 3 eksekusi 4 pemantauan 5 penutupan kita akan membahas satu persatu di sini ini inisiasi yang paling pertama perencanaan selanjutnya kita eksekusi dan saat eksekusi kita pantau saat ada sesuatu terjadi maka kita balik lagi ke perencanaan eksekusi pemantauan balik lagi ke perencanaan hingga akhirnya kita bisa selesai dan penutupan gitu ini kalau teman-teman mau baca lebih detail ada bukunya Project Management Book of Knowledge Guide dari Project Management Institute nanti bisa dicari pdf-nya nggak? ya aku sempat temu juga sih beberapa ada pdf-nya terutama yang versi-versi agak lama mereka biasanya lepas itu bisa dibaca juga cari langsung di chapter yang proses grup aja langsung proses grup biar lebih ngerti gimana sih seenggaknya filosofinya gitu ya filosofi dari proses ini oke yang pertama ini inisiasi teman-teman inisiasi itu jadi ada dua proses yaitu proposal awal proposal awal ini biasanya teman-teman bisa melakukan riset dulu ataupun design thinking gitu ya sehingga teman-teman bisa bikin proposal awal yang isinya apa sih setidaknya isinya tuh kebutuhan masyarakat atau kebutuhan beneficiaries teman-teman itu apa penerima dampak teman-teman itu apa yang kedua cakupan awal cakupan awal itu artinya kira-kira apa sih yang mau teman-teman kasih misalnya tadi kayak Mbak Uga oh cakupan awalnya tadi oh ada sesi coaching mentoring sama counseling gitu ya nah alternatifnya sebenarnya jadi misalnya kebutuhan masyarakatnya untuk makan gitu kan ya cakupannya awalnya makan indomie maaf ini direkam gak boleh merek ya makan mie gitu ya makan di share cakupan awalnya makan mie gitu ya nah tapi kan makan mie-nya belum mungkin belum detail makan mie apa sih mie goreng mie kuah mie-nya merk apa gitu alternatif makan mie tadi apa makan nasi goreng gitu ya nah jadwal awalnya itu jadwal yang jadwal awalnya tuh beli mie-nya masak mie-nya makan gitu kan ya tapi belum di breakdown jadi misalnya nyalain kompornya terus manasin airnya dan akhirnya pindahin ke mangkok itu belum di breakdown jadi jadwal awal itu jadwal yang besar aja dan budget awalnya budget awal ya kira-kira budget mie-nya berapa budget pakai ojek online karena lagi KPKM-nya berapa untuk beli gitu ya jadi budget awal tapi belum dihitung misalnya budget listrik budget lain-lain gitu itu budget awal nah jadi itu proposal awal nah analisa pemangku kepentingannya ini sebenarnya seperti ini tadi ya saat saat kita misalnya aku kasih dua contoh misalnya contoh awal kita mau masak mie tadi ya kita mau masak mie itu misalnya kita di rumah ingin masak mie untuk adik gitu ya ingin masak mie untuk adik itu proyek kita nah di rumah ini siapa sih yang punya power tinggi sama interes yang tinggi jadi pemangku kepentingan ini dimilai dari kekuatan power dan ketertarikan bayangkan di rumah itu siapa yang powernya tinggi pastinya ibu dan bapak ibu dan ayah nah jadi misalnya untuk makanan adik oh ternyata ternyata karena saya tidak mau menetapkan gender role misalnya yang yang tertarik dengan apa namanya dengan gizinya adik itu ternyata oh ayah ayah sangat tertarik dengan apa adik makan apa gitu ya adik makan apa gitu jadi power disini misalnya powernya tinggi gitu ya powernya ayah tinggi terus ketertarikannya ayah tinggi jadi ayah ini ada di titik B sama E karena ayah bisa sewaktu-waktu menghentikan misalnya apa namanya proyeknya gak boleh adik gak boleh makan mie gitu kan jadi ini kita harus kelola dengan baik kita harus tanyakan apa sih kebutuhan apa sih menurut ayah yang baik untuk adik gitu kan dan benar-benar dikelola gitu relationship-nya juga dikelola hubungannya gitu ya nah mungkin di saat ini ibu lagi sibuk juga sibuk karena misalnya ada pekerjaan gitu kan ibunya misalnya ibunya juga aktif di komunitas jadi memang ibunya akhirnya interesnya mungkin lebih rendah gitu ya adik mau makan apa pokoknya adik makan dan tapi power ibu di rumah itu tetap tinggi ya kan sebagai orang tua nah jadi akhirnya penting untuk tetap menjaga kepuasan ibu misalnya tanya ibu sebaiknya jadi advice-nya apa nih adik makan apa adik makan jam berapa gitu agak karena saat powernya tinggi ibu ini bisa menghentikan proyek kita juga gitu ya terus yang mungkin ini yang powernya rendah tapi interesnya tinggi mungkin ada tante atau paman kita yang dekat sama adik jadi emang ingin adik ini tetap makan gitu kan makanan bergizi tapi powernya rendah karena kan bukan orang tua langsung akhirnya adik tante atau om ini pastikan tetap terinformasi di titik G kabarin ya tante om adik adik udah makan gitu kan ya adik udah makan kok tante nah yang terakhir mungkin kalian punya kakak gitu ya kakak udah ah gak peduli adik mau makan apa gitu kan ya gak interes gitu itu cukup diamati aja nah titik titik-titik ini bisa berubah juga gitu ya mungkin kakak karena nanti dekat sama ayah akhirnya dia powernya jadi tinggi gitu nah jadi itu yang harus kita amati ini sebenarnya apa sih hubungannya dengan komunitas organisasi sosial gitu ya ini pasti kakak bisa jelasin juga saat kita ingin memberikan ke masyarakat dan masyarakat itu biasanya kan sudah ada tatanannya gitu ya misalnya tadi di daerah Madura itu kan biasanya kita mau donasi buku ada pak lurahnya ada kepala desanya ada warga di situ juga nah kita bisa lihat bahwa mungkin di saat itu power dan interesnya tinggi saat kita mau membantu suatu kelurahan di Madura itu pak lurahnya gitu kan ya karena saat saat ada buku yang diberikan pak lurah bakal senang gitu kan ya bakal senang terus dia bisa bagi ke masyarakatnya juga nah itu jadi harus dikelola dengan baik mungkin topik-topik bukunya harus bahas juga sama dia sama beliau mungkin saat kita kasih buku SD beliau bilang nah mbak disini gak ada SD jangan ngada-ngada gitu kan ya atau mungkin beliau lebih suka buku yang dari buku yang dari oriental bukan buku dari US gitu kan bisa jadi itu sesuatu yang terjadi gitu kan ya saat kita kasih jadinya wah gak bisa nih gak boleh lagi deh sedekah ke sini gitu ya buku nah jadi itu harusnya dikelola dengan baik bisa jadi yang powernya tinggi interesnya rendah ini misalnya pasangan pasangan hidup atau istrinya Pak Lura gitu kan istrinya Pak Lura bisa jadi interesnya gak tinggi sama acara itu tapi powernya tinggi karena bisa mempengaruhi Pak Lura juga gitu kan kita tahu tata nam sosial kita mungkin seperti itu jadi saat kita kesana tetepkan inggah-ingginya sama Bapak Ibu Luranya disapa juga ibunya bukan nanti ibunya dicuekin karena kan bisa jadi setelah itu kayak Pak gak usah deh kerja sama-sama ini gak sopan anaknya gitu kan ya bisa jadi jadi itu penting untuk kita tetap menjaga kepuasan nah yang pastikan tetap terinformasi yang interesnya tinggi power yang rendah mungkin adalah masyarakat disitu yang akan menerima bukunya mereka tertarik tapi mereka gak bisa bilang nih proyeknya iya atau enggak karena proyeknya yang bisa bilang iya atau enggak dan menghentikan si Pak Lura jadi tetap diinformasi iya nih Bu apa namanya iya nih Bu Pak bakal kok dibagi-bagiin bukunya gitu kan ya karena mereka mungkin interes untuk ngasih ke anak-anaknya nah mungkin yang powernya rendah interesnya rendah itu mungkin anak-anaknya anak-anaknya karena oh ya nanti dari orang tuanya yang dikasih gitu kan ya nah jadi teman-teman itu pentingnya untuk kita analisa kepentingan semakin gede proyek sosial teman-teman semakin sensitif maka kita makin penting tahu siapa yang mampu kepentingan ataupun ini ya stakeholders bahasa Inggrisnya stakeholders nah ini Kak Uga kalau yang jago banget stakeholders itu Mas Ivan lah ya Mas Ivan Ahda kan ya ya Kak Ivan benar Kak Ivan itu kita juga sering dan kalau acara-acara untuk isi sesi stakeholders analisa pemangku kepentingan ini gitu oke itu inisiasi yang pertama yang kedua adalah perencanaan nih teman-teman perencanaan itu ada smart goal jadi smart goal itu kita harus spesifik measurable attainable relevan timely seperti tadi misalnya di inisiasi teman-teman udah bilang mau makan mie gitu ya disini kita harus spesifik mie goreng gak pedes gitu ya mie goreng gak pedes kalau mau sebut merknya-merknya measurable measurable itu jadi masaknya selesai dalam 5 menit 1 mie aja gitu kan measurable bisa diukur attainable attainable ini pertanyaan refleksi bisa gak ya kita mencapai itu oh iya aku punya kompor kok gitu kan jadi bisa gitu ya kalau aku punya oven mungkin gak bisa masaknya artinya kue jangan mie gitu relevan gak sama aku oh iya relevan karena aku lapar timely gak memiliki batas waktu gak gitu kan tadi misalnya selama 5 menit ini sama juga kalau smart goal misalnya mau membuat program networking pada bulan Juni 2021 ini belum smart mau dibuat smart jadi misalnya membuat program networking yang diikuti oleh 10 komunitas oh spesifik ya jadi ini untuk komunitas NTT measurable 10 gitu ya dan memiliki batas waktu yaitu pada tanggal 21 Juni 2021 bukan hanya bulannya atau tahunnya untuk attainable atau relevan itu pertanyaan ke organisasi kita sendiri attainable bisa gak nih organisasi kita capai relevan relevan gak sama visi misi kita gitu nah jadi langsung aja mungkin teman-teman udah pastinya udah mau nyoba nih ya kita langsung nanti jika ada pertanyaan mungkin kita breakout room maksimal 5 orang jadi 3 kelompok nambah Kak Uga 3 atau 4 kelompok 4 kayaknya 4 ini hampir 20 wow oke banyak juga nanti kita akan ada sebentar kita akan buka link jumpboard link jumpboard ada disini bit.le.gc.smart terus kita buatkan tujuan ini jadi kita udah punya tujuan buatlah program webinar mengenai pandemi covid-19 ini belum smart jadi teman-teman coba dibikin jadi smart nah waktu pengerjaannya 10 menit kira-kira teman-teman ada pertanyaan gak nanti di setiap di link ini ada tulisan kelompok 1, 2, 3, 4 pilih sesuai dengan nomor breakout room nya teman-teman jadi sebelum kita kesana aku tunjukin dulu seperti ini teman-teman nanti tinggal ditulis ini belum smart teman-teman tolong dibuatkan jadi smart yang warna hijau ini ini sudah ada panduannya dan kelompoknya bisa dipilih sesuai normal breakout room oke soft power ya nah kira-kira teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita breakout room silahkan teman-teman ada yang mau bertanya karena disini ada dua community yang under yayasannya kita jadi saya mungkin akan baginya teman-teman generasi cakap sama teman-teman generasi cakap baru SBI mungkin lebih karena lebih banyak SBI ya teman-temannya jadi nanti pembagiannya seperti itu tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada boleh reaction mungkin ya alright kalau tidak ada boleh reaction kayaknya enggak ada oh cukup cukup Tifani oke thank you terima kasih banyak Tifani oke langsung kita breakout room oke oke Kak Ben nanti mau masuk ke masuk ke room-room boleh ya aku mungkin boleh jadi co-host aku nanti langsung loncat-loncat aja ya aku lihat lihat prosesnya dan akan assist kalau ada pertanyaan ya oke wait yes Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dipindah-pindahin aja ya. Nanti aku ikutin Kak Uga aja ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, aku lihat dari kelompok satu yang sudah mulai ada coretannya, mungkin boleh sharing dari kelompok satu tadi. Tidak apa-apa yang sudah ada, yang sudah ada, apa gitu, dan sharing. Tadi kelompok satu siapa? Kelompok satu, room satu ada bunga, duike, lana, tifani. Oke. Boleh bunga, duike, lana atau tifani ya? Oh, lana, lana. Boleh, lana, silakan. Bapak, ini udah sampai attainable ya? Dari aku mungkin ya, Kak. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Terima kasih, Kak, izin untuk menyampaikan. Tadi sebenarnya belum selesai sih. Karena aku belum habis ya waktunya. Tadi kita list beberapa permasalahan juga sih di masa pandemi COVID-19. Akhirnya kita ambil yang bagian kesehatan mental yang berhubungan dengan PTSD ya, traumatik gitu di masa PPKM. Nah, misureblenya itu untuk mencapai akhirnya misalkan si peserta ngerti tentang PTSD, terus gimana cara untuk safe healing dan sebagainya, itu dengan cara pre-test dan juga post-test kayak gitu. Jadi di sini bisa ketahuan dan bisa terukur ya kayak gitu lewat si pre-test dan post-test. Terus yang dapat dicapainya itu dengan kaum muda yang memiliki tadi ya, yang si PTSD itu gitu sasarannya, sasaran dari webinar ini. Agar dapat indikatornya itu dapat tercapai. Misalkan sudah ditentukan sebenarnya webinar itu dengan target peserta, misalkan 100 pemuda atau 100 kaum zilenial atau milenial gitu yang mengikuti ini gitu. Dengan tadi yang punya kategori-kategori yang traumatik ini dan butuh, yang namanya safe healing dan lain sebagainya. Itu sih, Kak, baru sampai situ. Oke, no worries. Thank you. Terima kasih banyak ya, Tiffany. Ini yang penting adalah kita mau mulai diskusi bahwa ada framework seperti ini saat kita, dan framework seperti ini tadi membuat kita jadi berpikir ya, spesifik itu mau dikasih ke siapa nih, traumatic, measurable, mau dites dengan apa nih, attainable-nya seperti apa gitu. Nah, aku mungkin izin sharing ya, Tiffany. Jadi di sini yang attainable itu, kaum-kaum muda yang memiliki PTSD ini bisa kita masukkan di spesifik. Jadi misalnya tadi pelatihan mengenai trauma gitu ya, trauma di masa pandemi untuk kaum muda yang memiliki PTSD gitu. Nah, measurable-nya bagus banget. Ada pre-test dan post-test, misalnya harapan kita adalah kenaikan, dan kita bisa tambahkan lagi kenaikan misalnya dengan kenaikan 2 poin gitu kan ya, atau bukan kenaikan ya, karena kita masih pertama-tama gitu ya, jadi nggak mau hitung kenaikannya, tapi yang diisi oleh 80% peserta, bisa juga kan ya, diisi oleh 80% peserta gitu. Nah, jadi bisa kamu detailin lagi gitu. Attainable ini sebenarnya pertanyaan refleksi gitu. Misalnya dapat dicapai karena misalnya kita memiliki KUGA dan network-nya di dunia psikologi gitu kan ya. Jadi bisa akhirnya ini bisa dibuat acaranya dan volunteers dan intern yang semangat untuk melaksanakan gitu kan, melaksanakan cara. Nah, ini jadi attainable itu mungkin nggak dicapai gitu kan ya. Ini pertanyaan refleksi gitu. Nah, terus saat kita ke yang tadi, relevan. Relevan karena generasi cakep, tadi kan misalnya ini di generasi cakep ya, berfokus juga pada bimbingan psikologis gitu kan ya. Mungkin ini psikologis. Mungkin ini kurang relevan saat yang dilaksanakan sedekah buku Indonesia gitu kan ya. Jadi kalau sedekah buku Indonesia mungkin kurang relevan, tapi kalau untuk generasi cakep ini cukup relevan. Nah, terakhir timely gitu. Cara misalnya akan dilaksanakan pada akhir masa PPKM 31 Juli langsung kan. Oh iya bener, tadi udah mengenai trauma. Oh, mungkin nggak di akhir atau di tengah. Karena kan ada dampaknya ya teman-teman. Jadi saat pada masa PPKM, teman-teman bisa tulis juga di tanggal berapa gitu. Karena nanti di sini teman-teman akan berpikir, saat di akhir, apakah masih nanti dibutuhin insight-nya. Oh, ternyata ini harus secepatnya gitu kan ya. Artinya harus tanggal 20 Juli gitu. Ini bagus, teman-teman udah punya detailnya SMART-nya apa aja. Nah, kira-kira yang penting juga adalah kita punya misalnya satu kalimat gitu ya. Jadi membuat pelatihan mengenai trauma di masa PPKM untuk pemuda-pemudi PTSD yang diikuti misalnya 100 peserta dan mengisi, dan 80 persen mengisi free dan post-test. Dan dilaksanakan pada 20 Juli gitu. Atau 20 Julinya di awal gitu ya. Pada 20 Juli untuk. Jadi teman-teman udah punya satu kalimat goal. Tadinya kan cuan buatlah program webinar mengenai pandemi COVID. Nah, ini jadi lebih spesifik kan, lebih SMART. Membuat pelatihan mengenai trauma di masa PPKM pada 20 Juli untuk pemuda-pemudi PTSD yang diikuti 100 peserta dan 80 persen mengisi free dan post-test. Ini sudah lebih SMART. Nanti attainable sama relevan-nya biasanya enggak dimasukin, tapi itu untuk pertanyaan refleksi kita. Jadi seperti ini nih teman-teman. Udah great job, kompok satu. Terima kasih banyak. Tiffany juga sudah menjelaskan ya. Thank you, Tiffany. Terima kasih banyak, Kak Bina. Selanjutnya kita ke work breakdown structure, teman-teman. Work breakdown structure ini apa sih? Jadi intinya adalah goal tadi ya mudah SMART. SMART goal membuat program. Kita pecahin jadi kecil-kecil gitu sih. Masak indomie gitu ya. Kita pecahin jadi menyalakan kompor, memasak air panas, terus habis itu memasukkan mie gitu ya. Jadi kita pecahin sampai kecil-kecil banget, sampai aktivitas. Atau tugas pengerjaan namanya. Sampai jadi tugas pengerjaan. Nah tugas pengerjaan ini ciri-cirinya gimana sih? Dia udah ada kata kerja gitu ya. Udah ada kata kerjanya. Jadi misalnya SMART goal-nya tadi membuat program. Sekarang ada pre-program, ada melaksanakan rencana, ada post-program. Nah melaksanakan rencana ini kan udah ada kata kerja, jadi udah oke. Nggak harus di-breakdown. Nah pre-program ini kan apaan pre-program? Nggak ngerti gitu kan. Saat kamu ngasih tugas juga ke orang, yaudah kerjain pre-program. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya kita breakdown lagi. Membuat desain poster, oke. Kebutuhan member. Apaan kebutuhan member harus diapain gitu kan. Jadi ini masih kurang ya, harus di-breakdown lagi. Apakah jadi mencari kebutuhan member, mereview kebutuhan member. Jadi intinya harus ada kata kerjanya. Levelnya bisa cuma sampai level 2, atau level 3, atau bahkan level 5. Jadi teman-teman bisa breakdown lagi kalau mau sampai detail gitu. Jadi tadi apa yang udah dibuat Tiffany dan teman-teman, itu bisa di-breakdown. Jadi lebih kecil. Nah, untuk sesi ini kita akan coba breakdown bareng-bareng. Tapi langsung aja ya di sini. Jadi teman-teman ke kelompok 1. caranya gimana adalah caranya teman-teman langsung boleh ditulis di chat, ataupun di sini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh untuk kita meraih goal ini, untuk kita meraih pembuatan pelatihan. Kira-kira aktivitas yang harus dilakukannya itu apa aja. Boleh ya langsung teman-teman, kita kasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit. Oke. Masih ada di sini kan? Jadi ayo kita bareng-bareng ya. Aku sambil nyalain lagu. Oke teman-teman, boleh dalam waktu 5 menit kita breakdown kira-kira tugas apa yang akan dilakukan ya. ingat harus ada kata kerjanya supaya itu bisa dilakukan. Misalnya ada aksi gitu ya dari yang kita rencanakan ini. Benar. Oke. Silahkan teman-teman. Silahkan boleh langsung jump in ke jumpboard-nya. Nah ini bisa ambil sticky note sini dan ditulis. Oke. Terima kasih. Kalau teman-teman enggak punya aplikasinya, bisa cat, nanti dicat aku yang pindahin copy ke sini ya teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa buka, boleh dicat. Oke. Ini jadi teman-teman yang grup lain juga bisa bantu di sini ya, Kak? Di jumpboard. Oh iya, grup lain juga bisa. Jadi ini bukan cuma kelompok satu aja. Kelompok satu, ya. Teman-teman masuk di jumpboard kedua aja, karena itu yang lagi dikerjain sama tim yang tadi di-present ya, di-present gitu. Aku juga mau ikutan. Aku juga ikutan. Aku juga ikutan. di-presentas. Hai put.. Okay. Terima kasih. 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 Kalau misalnya PTSD itu kan masih umum juga sebenarnya. Maksudnya orang kalau mau spesifik misalnya simptomnya apa, misalnya anxiety-nya kah, atau self-love, maksudnya itu tuh jadi ke tema. Nah tema itu akan masuknya kemana? Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Itu masuknya ke disini, jadi membuat pelatihan spesifik ya, jadi itu lebih spesifik lagi kan ya. Bahwa misalnya pelatihan self-love menghadapi trauma di masa PPKM gitu ya. Untuk pemuda-pemuda pemudi tadi mungkin PTSD artinya ada fokusnya sendiri lagi ya Kak, enggak kayak misalnya fokusnya aku kurang tahu PTSD, cuan kalau ada fokusnya lagi mungkin PTSD yang seperti apa juga bisa dijelaskan di sini gitu. Di PTSD yang misalnya yang menghadapi anxiety atau kurang self-love gitu, bisa di situ juga. Jadi bisa ditaruh di tema self-love terus disininya dikuatin lagi gitu mengenai yang self-love gitu kan. Atau kalau dianggap semua yang PTSD harus menerimanya, jadi ya udah PTSD aja gitu. Jadi bisa, karena bisa jadi misalnya PTSD yang self-love tapi temanya mungkin bukan mengenai self-love, mungkin spiritualisme gitu kan ya. Bisa juga kan ya, jika dianggap memang ini dua hal yang berhubungan gitu kan Kak. Oke, oke. Jadi selalu bisa makin spesifik, makin spesifik, makin spesifik lagi itu bisa banget gitu. Oke teman-teman, enggak berasa. Oh yaudah. Rame nih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah sharing di sini. Selanjutnya setelah sharing ini, apa sih yang kita lakukan? Kita akhirnya menggrupkan, menggrupkan masing-masing tugas, itu yang satu tema. Jadi misalnya ini ya, melakukan seleksi panitia, melakukan pembukaan seleksi panitia. Nah, oke teman-teman, ajak peserta berpartisipasi dengan self-healing. Terus menentukan moderator, ini aku geser dulu. Nah, ini satu gini ya, menentukan tema acara, media partner, dan publikasi, riset lokasi. Nah, ini kan tentang acara nih, kita jadikan satu. Jadi bebas banget pengklasifikasiannya, mempersiapkan link feedback, ini acara menentukan target sasaran agak lebih spesifik gitu ya. Ini mungkin adalah riset gitu ya, riset. Mempersiapkan ada sumber yang akan, oke ini riset juga. Menghubungi, membuat program benefit yang akan diterima sebelumnya. Nah, ini misalkan seperti ini ya teman-teman, nanti bisa kita lanjutin juga, karena udah banyak banget kartunya, keren banget, menentukan game saat acara gitu ya. Nah, ini bisa kita klasifikasiin, misalnya ini pri-acara gitu kan, sebelum acara. Topik-topiknya, misalnya ini topik-topiknya ini ya, pri-acara. Nah, ini, terus ini misalnya acara gitu kan, kegiatan, kegiatannya yang harus ditentukan apa saja. Kalau ini kan pri-acara lebih targetnya, narasumbernya. Oh, mungkin narasumber juga di sini kali ya, karena acara. Buat program benefit. Oke, mungkin ini juga di sini, ini artinya lebih kayak riset gitu ya. Lebih kayak riset. Nah, ini acara riset, ini bisa jadi adalah partnership atau publikasi. Yang terakhir, kepanitiaan gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman udah dapet nih, ini goal-nya. Terus ini level 2-nya, ada riset, publikasi, acara, kepanitiaan. Nah, terus riset apa yang harus dilakukan, publikasi apa, acara apa aja gitu. Nah, jadi ini caranya bottom-up dari bawah, kita bangun ke atas gitu ya teman-teman. Dan cara ini, pakai jamboard dan post-it ini bagus karena kita mengurangi hard thinking. Hard thinking itu maksudnya satu, kalau kita nanya ke teman-teman di forum, teman-teman, boleh dong kasih tahu, ngomong langsung gitu. Kadang-kadang yang paling lantang atau yang mungkin paling extroverted, itu yang bakal keluar kami idenya. Nah, biasanya yang lainnya, yaudah kita ikut aja gitu kan ya. Itu artinya hard thinking gitu kan. Untuk mengurangi hard thinking ini, memang kalau di dunia aslinya kita pakai post-it. Jadi aku selalu punya post-it. Nah, kalau teman-teman di sini bisa pakai jamboard gitu. Jadi langsung bilang, wah ya, ternyata Kak Uge juga udah ada post-it ya. Nah, ini teman-teman bisa bilang, yaudah ide sebanyak-banyak 10 menit baru kita klasifikasiin atau kita bahas gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman udah dapet di sini. Seperti ini ya, tadi smart goal, riset, riset tadi apa saja, publikasi itu apa saja gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah aktif. Sekarang mungkin kita langsung ke gun chart ya. Ini karena waktu, ini bisa di, nanti yang ini nanti kita langsung lihat contohnya. Teman-teman yang mau buka contohnya bisa langsung ke link itu. Jadi gun chart ini sebenarnya, apa sih yang di, kenapa ini waterfall project management? Itu tuh sebenarnya karena gun chart ini nih. Kalau teman-teman lihat bentuknya itu kayak air terjun ya. Jadi lihat, satu tugas, ketugas kedua, ketugas ketiga, ketugas keempat gitu. Jadi yang tadi teman-teman udah buat, itu teman-teman bisa masukkan ke dalam gun chart. Jadi ini misalnya ya, goalnya adalah membuat produk brosur gitu kan ya. Di bagian strategi, atau kalau teman-teman tadi kan ada bagian riset, bagian publikasi, acara, kepanitiaan. Itu ada di sini, strategi. Terus di breakdown, oh ternyata kick off meeting dulu. Kick off meeting itu dari tanggal 30 sampai 7 Mei. Creative brief dari tanggal 7 sampai 21 gitu. Oleh siapa? Oleh Rick, oleh Robert gitu ya. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat tugasnya yang mana dulu sih yang harus dikerjakan gitu kan. Dan saat teman-teman mulai masukin tadi yang teman-teman tulis di jam board, ke sini teman-teman bisa ngelihat secara sekuens yang mana dulu ya. Eh kira-kira abis dari kick off meeting bisa langsung ke creative brief nggak sih? Atau harus ada tugas lain ditambah di tengah-tengahnya. Atau bahkan teman-teman bisa bilang, eh ilangin aja deh tugas ini gitu kan ya. Jadi dengan Gantt chart ini kita merapikan lagi apa yang udah ada di jam board tadi, yang udah di brainstorm. Dan teman-teman bisa langsung taruh jadwalnya dan siapa yang responsible. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah kalau kita lihat sedikit ke Gantt chart. Contohnya kan misalnya seperti ini tadi ya. Membuat publikasi gitu. Misalnya publikasi, terus udah ada empat kartu gitu ya. Membuat strategi kampanye, membuat desain poster, membuat fit sosial media, melaksanakan campaign gitu. Nah ternyata di sini kayaknya ada yang kurang deh gitu misalnya. Sebelum desain poster, kita harus menentukan garis desain dulu mungkin ya. Menentukan style desain gitu kan. Style desain. Oh iya bisa dimasukin juga di sini gitu kan. Nah terus pas di sini, wah kalau menentukan style desain, artinya kita akan mundur nih dua hari gitu kan. Misalnya mundur dua hari. Ada yang mau ikut training kayaknya. Mundur dua hari. Jadi hari Rabu ya kan. Terus kita lihat di sini, oh gak bisa nih. Hari Rabu. Ini harus selesai di hari Selasa. Oke jadi membuat desainnya, style desainnya dikurangin gitu kan ya. Gitu. Jadi di sini kalian udah bisa kasih juga nih misalnya yang responsible Tiffany gitu kan. Biar tambah cepat nanti Tiffany dan Juan gitu kan. Nah ini ya teman-teman nanti bisa dicoba juga untuk dan chart ini. Kayaknya punten, Mbak Kak Uga, aku masih ada beberapa poin lagi. Kalau kita tambah mungkin 10 menit atau 15 menit, gak apa-apa ya? Kalau saya totally fine. Oke siap teman-teman. Ya lain semoga tetap bisa join. Aku coba tutup deh sampai kita sampai jam 11 ya. Oke. Nah ini udah sisa dikit sih sebenarnya. Jadi setelah perencanaan yang tadi sampai kegan chart, kita eksekusi teman-teman. Eksekusi itu apa sih? Eksekusi itu apa yang sudah kita punya, kita lakukan. Jadi apa yang sudah di planning, kita lakukan dengan menggunakan leadership skill, communication skill, skill-skill yang udah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan selama eksekusi, kita harus melakukan pemantauan. Karena kita ingin tahu nih, apakah yang kita eksekusi itu sesuai dengan rencana, gak? Ada masalah di lapangan, gak? Jika ada, yang harus kita lakukan adalah kita balik lagi ke perencanaan. Balik lagi kegan chart, terus lihat lagi ada yang harus diubah, gak? Kalau harusnya ada yang diubah, ingat lagi project management saat eksekusi ini, segitiganya. Ternyata, Kak, kita gak bisa nih nyumbang 500 yang butuh seribu orang. Oke, waktunya masih bisa gak kita undur, jadi tambah dua minggu. Atau biayanya. Atau tambahin orangnya, gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin teman-teman volunteer session berdua jadi bersepuluh, gitu. Jadi ingat lagi sama segitiga ini. Oke, ini beberapa tools untuk pemantauan, meeting, teman-teman. Kalau meeting selalu punya tujuan, set waktunya, tadi seperti misalnya meeting ini udah diset sampai jam 11, jika ingin ditambahkan harus ditanyakan ke forum juga, gitu ya. Notulansi, jadi ada yang menulis apa sih yang udah didiskusikan, dan action plan-nya apa. Itu meeting, harus ya teman-teman. Ini yang kadang missing dari dunia sosial ya, organisasi, komunitas. Yang kedua, daily scrum. Jadi kita pakai meeting harian, Kak Uga dan teman-teman. Jadi tiap pagi di pemimpin ID atau setiap ketemu, kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan kemarin? Apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Atau ada hal apa aja yang menghalangi? Kalau ketemuannya seminggu sekali, jadi bisa diganti. Jadi apa yang sudah kamu kerjakan seminggu kemarin? Apa yang mau kamu kerjakan seminggu ke depan? Hal apa aja yang menghalangi? Nah, yang menghalangi ini nanti leaders-nya akhirnya bakal membantu, gitu ya. Oke. Tidak. Oh, dia lagi mainan. Nah, kalau di pemimpin ID, kita sendiri menambahkan satu nih. Apa yang kamu rasakan hari ini? Jadi tadi teman-teman, ini itu sebenarnya untuk mengungkapkan emosi kita atau feeling kita hari ini. Karena kita di dunia kerja itu, kita selalu bertemu orang-orang, kita kan melihat tingkah laku satu sama lain. Tapi sebenarnya di balik tingkah laku itu kan ada emosi, ada belief, ada value, ada feeling. Nah, dengan pertanyaan ini akhirnya kita membantu untuk teman-teman, dan untuk kita saling empati saat kita tahu akhirnya mereka apa sih feeling dia hari ini. Ternyata pas dia feeling, kita nggak tahu dia kenapa sih grumpy, gitu ya. Kesel terus. Ternyata pas di sharing feeling, saya lagi sedih. Misalnya karena ada COVID, karena misalnya banjir, dan lain-lain. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau nggak di-share itu. Kita anggap semua orang sedang baik-baik saja, atau moodnya seperti kita. Nah, sebagai leaders, penting untuk kita pakai ini bukan untuk ngejudge orang itu. Ah, dia lagi sedih, gitu kan ya. Kenapa sih dia sedih terus? Jangan. Jadi leaders, kita harus bikin konteks bahwa saat kita sharing ini, safe semua untuk sharing, dan ini untuk meningkatkan empati dan saling mengerti. Bukan untuk judge. Gimana caranya, sebagai leaders kita harus mengulang kalimat tersebut, mengingatkan terus bahwa kita menanyakan ini untuk saling empati, gitu ya. Jadi itu guna, apa itu yang penting untuk leaders katakan. Next, ada kanban board. Jadi dari apa yang teman-teman udah tulis di gancar, bisa di-backlock semuanya, A sampai F. Dan yang mau dilakukan di minggu ini, atau di hari ini bisa ditaruh di to do, dan teman-teman mulai pindahkan ke ongoing atau done. Ini dipakai juga di organisasi banyak banget, startup pakai ini juga, Gojek, dan lain-lain. Perusahaan Jepang Astra sudah pasti pakai ini untuk perusahaan mobil Kanban dulu, saya juga di Indonesia pakai ini, Kanban board. Ini implementasinya bisa pakai Trello. Bahkan untuk saya sendiri untuk menyiapkan studi S2 dan lain-lain, saya juga pakai Trello ini. Nah, ini terakhir penutupan. Jadi pastinya proyek itu ada tugas penutupan, melakukan evaluasi, menyampaikan pidato penutup, membersihkan lokasi acara, itu yang biasanya marking penutupan kita. Nah, seperti penutupan tadi, ini pertanyaan penutup. Semoga teman-teman masih semangat. Boleh nggak proses grup mana yang paling penting? Inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, atau penutupan, atau yang lainnya? Boleh ditulis di kolom chat menurut teman-teman apa nih? Silakan teman-teman. Ayo, ayo. Kira-kira dari A sampai E, yang mana yang paling penting? Atau ada jawaban lain di F? Oke, Tiffany, semuanya penting. Thank you, Tiffany. Yang lain. Gimana nih? F, semuanya penting. Aditya. Thank you. Lana, gimana Lana? Ayo, Lana, ditanyain. Kak Bento. Boleh ditulis, Lana. Felicia. Oke. Terima kasih, Tiffany, Aditya, yang sudah menulis juga. Jadi, proses grup mana sih yang penting? Di sini, semuanya penting, dan yang terpenting adalah inisiasi dan perencanaan. Jadi, kalau ini ada teori onion effect. Onion effect ini teori yang saya dapatkan pertama kali bekerja. Teman-teman lihat bawang yang sebelah kiri dan bawang yang sebelah kanan. Inisiasi dan perencanaan itu tidak akan pernah 100% sama dengan eksekusi. Itu sudah jelas. Tapi, tanpa perinisiasi dan perencanaan, maka bawang yang kita miliki itu akan seperti yang di kiri. Jadi, bayangin mengembangnya itu lebih besar. Tidak sesuainya itu lebih besar. Kemungkinan kita mengeluarkan biaya lebih banyak, terus tidak sesuai impact-nya yang kita inginkan, itu sangat lebih besar. Dan jika inisiasi dan perencanaan kita lebih matang, maka efeknya akan seperti lebih di kanan. Lebih seperti di kanan. Jadi, walaupun mengembang, tidak akan semengembang yang di sebelah kiri. Ini adalah onion effect. Jadi, itu teman-teman tentang project management. Project management overall, aplikasi dari pengetahuan, skill, dan tools dalam waktu tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Dan ingat, teman-teman, di dunia sosial, sesuatu yang berharga ini sesuatu yang berdampak kepada pendidikan, kepada kesejahteraan manusia, kepada kehidupan manusia. Jadi, yang teman-teman lakukan ini sangat-sangat berharga. Apalagi, dan bayangkan kalau dunia yang mencari uang, for profit saja menggunakan teknik project management ini sampai mengembangkannya kemana-mana, padahal itu hanya untuk mencari uang, bayangkan teman-teman di sini yang sebenarnya memberikan dampak dan memberikan manfaat sosial untuk manusia lainnya. Jadi, teman-teman juga harus menggunakan tools-tools ini ataupun skill-skill ini dengan baik, teman-teman. Karena niat mulia, teman-teman, harus juga ditemani dengan aplikasi dan juga salah satunya project management yang baik agar makin berdampak untuk sesama. Jadi, thank you, teman-teman. Itu mungkin dari aku, ternyata pas waktunya. Bisa tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, juga bisa ke Instagram aku, dan yang belum follow pemimpin ID, boleh banget. Pemimpin.Indonesia dan Rumah Wijaya. Kalau lagi ke Jakarta, nggak PPKM, nanti ketemuan di Rumah Wijaya. Bisa main-main ke sana juga, karena rumah komunitas juga, Kak Uga, dan dengan senang hati generasi cakap ataupun senegah buku Indonesia, kalau lagi pengen kerja di sana, atau main-main ke sana, boleh info-info kita. Thank you, teman-teman. Dan Agustus ada acara Live the Fest ke pemimpinan. Teman-teman bisa cek-cek di pemimpin ID juga. Thank you. Thank you, Kak Bena. Bena, teman-teman silahkan ada yang mau bertanya. Boleh langsung open mic, open cam kalau bisa ya, biar eye to eye gitu, biar kenal, lebih lanjut. Mungkin ada Lana atau Tiffany, siapa lagi? Silahkan yang mau bertanya. Boleh aku, Kak, mau nanya. Sure, sure. Ya, silahkan. Silahkan, Tiffany. Thank you. Oke, aku on kick-cam ya. Nah, kan ya, selanjutnya. Ya, Kak, aku mau nanya. Tadi kan udah dibahas ya, mulai dari persiapan sampai mungkin tadi evaluasi gitu ya, Kak. Kalau misalkan kita mau mengadakan suatu pelatihan atau webinar, yang itu tuh pas pelaksanaannya ternyata nggak sesuai sama perencanaan di awal kayak gitu. baik dari target si pesertanya gitu. Atau, ya itulah target, contohnya target pesertanya gitu yang nggak sesuai. Nah, itu sebenarnya apa sih hal urgent yang harus dievaluasi ketika apa ya, tidak mencapai targetan itu gitu. Hal apa yang urgent yang dievaluasi? Ya, thank you. Artinya hal urgent apa yang harus dievaluasi ya? Ketika tidak sesuai dengan target. Ketika tidak sesuai dengan target. Oke. Terima kasih, Tiffany. Pertanyaannya. Jadi mungkin kalau overall, gimana sih kita meng-avoid gitu ya, meng-avoid ketidaksesuaian itu gitu. Pastinya yang paling pertama, paling penting adalah diinisiasi gitu kan ya. Tiffany, inisiasinya. Jadi saat membuat proposal awal atau yang ingin kita buat, bisa juga ditemani dengan diskusi, dengan ekspert gitu ya. Kalau organisasinya udah lama, biasanya kan udah ada dokumen pembelajaran. dokumen pembelajaran kan ya. Dokumen pembelajaran kan, Tiffany? Iya, namanya Jinol. Si Jinol loh. Soalnya lahir tanggal 10. Si Jinol, oke. Baik. Maaf ya. Jadi yang paling penting adalah pertama-tama saat inisiasi atau proposal awal, kita mengecek, Tiffany, kepada yang ekspert. Kalau organisasi yang sudah berjalan lama dan pernah melakukan hal itu berulang kali, kan biasanya udah ada dokumennya ya. Dan mereka tahu nih, oh kira-kira kalau topiknya ini datangnya berapa banyak gitu kan ya. Atau topiknya, atau untuk mungkin teman-teman yang A, topiknya harus seperti apa gitu kan ya. Nah, makanya tadi yang penting adalah saat proposal atau inisiasi awal, atau saat eksekusi, ada diskusi dengan ekspert. Seperti itu. untuk akhirnya mengurangi kemungkinan-kemungkinan ketidaksesuaian. Nah, saat kalau tidak sesuai itu terjadi, maka yang perlu dievaluasi adalah sebenarnya semuanya dievaluasi, kan Tiffany. Kenapa sih? Dari awal, mungkin dari webinar kan pasti ada ya, targetnya sebenarnya yang nggak sesuai itu apa. Apakah kalau kamu udah punya measurable, kan kamu tahu ya, jadi yang nggak measurable kan itu pencapaiannya. Apa nih yang tidak tercapai? Apakah di measurable-nya yang datang nggak banyak? Atau di timely-nya, T-nya timely, jadi ternyata telat. Nah, itu kamu bisa evaluasi akhirnya. Cuma makanya di awal penting kamu punya M itu measurable sama timely. Karena kalau nggak ada measurable-nya, kamu nggak akan tahu kan, eh yang datang 60 nih, oh target kita padahal 100 gitu. 100 itu juga udah didiskusiin misalnya sama orang yang, atau udah pernah ngeliat webinar yang mirip gitu kan ya. Ternyata misalnya, oh 100 ini nggak datang, ternyata yang datang cuma 50, kenapa sih? Oh setelah dianalisa mungkin nih. Mungkin oh ternyata kemarin kita 100 itu, kita benchmarking-nya dari organisasi yang misal Instagram followers-nya udah 1 miliar gitu kan. Sedangkan kita masih 50K, artinya benchmarking kita yang salah gitu. Nah, artinya oh ya pokoknya kita udah tahu kekuatan kita artinya untuk topik ini cuma 50 orang gitu kan, Tiffany. Nah, jadi itu yang penting sih. Jadi mungkin menjawab ya, yang penting ada measurable dan timely-nya, dan measurable sama timely-nya. Itu juga pas diset, udah ada pengalaman sebelumnya atau seenggaknya benchmarking sama organisasi lain, atau ngomong sama ekspert gitu. Kalau di BEM kan ngomong sama senior ya. Kalau di BEM kan nggak ada dokumennya, tapi ada yang ngomong sama senior kan. Nah, oh ya sama tambahan lagi, penting untuk didokumentasi biar orang yang next-nya mau melakukan di organisasi akhirnya bisa dapet dokumennya. Kalau di BEM kan mungkin nggak ada dokumentasinya ya dari tahun lalu, jadi akhirnya harus nanya senior kan. Tapi kalau ada dokumentasinya, mungkin sekarang udah ada dokumentasinya kan, yaudah mungkin nggak harus ngomong sama senior, nanti seniornya tinggal kirim dokumentasinya. Jadi penting dokumentasi evaluasi itu gitu. biar bisa dipakai dan akhirnya organisasi kamu berkelanjutan. semoga menjawab Tiffany atau ada pertanyaan lagi mungkin dari TN itu. terima kasih, Kak Bena. Ya, sama-sama Tiffany. Silahkan lanjut. Yang mau bertanya, boleh open mic. pun juga mungkin based on experience, baik waktu di SBI misalnya, atau di apa yang sebelum-sebelumnya, organisasi sebelumnya. Boleh, boleh banget ceritain. Pengalaman ya, dan juga mungkin mau ditanyakan. Adakah, adakah? Karena ini lumayan ya maksudnya knowledge-nya, bahkan kalau kalian nanti mau berkarir, pastinya bisa dipakai juga. Sambil nunggu, aku boleh nanya deh. Boleh, boleh. Kalau kebetulan aku yang nge-lead gitu ya, walaupun aku harus mengenai penerimaanku. Jadi, kadang aku merasanya, kita udah lihat nih, misalnya anak ini punya knowledge ya, punya pengetahuan, punya, sudah pernah ikut kelas misalnya, di sesi-sesi sebelumnya. Terus, diajak untuk pegang proyek misalnya. Nah, hanya saja delivery-nya belum sesuai dengan apa yang kita pikir, misalnya saya gitu ya. Yang saya pikir, kayaknya ini bakalan bisa dilakukan. Karena kita pikirnya adalah, dia udah beberapa kali pegang proyek. Nah, itu, kalau dari segi leadership, itu seperti apa, dan apa yang harus diimprove gitu ya, untuk si leader ini gitu ya, atau new leader gitu. Oke, thank you Kak Uga. Artinya untuk regenerasi leaders baru ya. Artinya beliau sudah pernah pegang beberapa proyek, tapi saat dikerja, diberikan proyek baru ini, beliau, apa namanya, belum sesuai pencapaiannya gitu ya. Dan, oke, jadi mungkin kalau menjawab proyek itu, biasanya strukturnya mirip Kak Uga, tapi memang kompleksitas semakin besar, semakin kompleks, itu industri berbeda juga berbeda, apa namanya, berbeda hack-hacknya, atau tips-tipsnya gitu. Karena dalam sebuah proyek itu kan, biasanya ada hal-hal detail yang berbeda, misalnya di dunia sosial, sama di dunia teknik, itu saya di dunia sosial juga udah, bekerja sama-sama, saya yang jago framework project managementnya, tapi ada satu orang yang memang dia, jago di dunia sosialnya gitu. Karena, nah itu mungkin yang penting, saat dia berubah domain, misalnya proyeknya sebelumnya di training, di generasi cakap, terus dia mau proyeknya ke sedekah buku gitu. Jadi itu memang butuh, kalau saya percayanya learning by experience, setelah di mentorship, karena kan kita, kalau gue pasti juga di HR, ada yang namanya 70-20-10 gitu ya. Ada sih yang masih megang itu, ada yang udah nggak percaya juga kan ya. Cuman mungkin, aku percaya 70%-nya itu yang diperlukan kan, saat pindah domain, kak Uga. Jadi, yang penting adalah, kalau sebagai leaders, kita mempersiapkan, mempersiapkan dia, dari segi memang 30%-nya, 10% to impress, 20%-nya mentoring, jadi kita ada, kalau beliau ada masalah, dan 70%-nya memang, gimana kita sebagai leaders, menyiapkan beliau ruang untuk salah gitu, kan ya kalau enggak. Jadi, kalau aku, di tim aku juga menyiapkan ruang untuk salahnya adalah, jika ada proyek, untuk A, biasanya aku menjaga relasi dengan A gitu. Menjaga relasi dengan A, jika dia salah, akhirnya masih ada relasi aku, dengan customer yang bisa menjaga itu gitu. Tapi seenggaknya dia udah pengalaman salah, karena kalau udah salah, biasanya kan, next-nya keinget terus ya, tapi kalau udah salah berkali-kali, terus udah mentoring dan lain-lain, ya ada cut off untuk mungkin, butuh diganti gitu. Kalau aku sih seperti itu sih, ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, atau sisa 3 menit, gimana kak Uga? Boleh, mungkin kalau mau nambah 1-2 pertanyaan lagi, masih bisa sih. Biar kita ambil ilmunya kak Ben. Iya nih teman-teman, atau ada yang mau jadi project manager, habis lulus. Ada yang mau explore ke PM? Jadi ingat tadi tuh pas ngomongin ke MP. Oh, siapa yang mau ngacu? Belum. Oh, enggak. Jadi kalau saya, di psikologi ada juga PMP, namanya perancangan, modul, dan pelatihan. Itu pun ada sertifikasinya. Ada nama belakang ya? Enggak ada, enggak jadi title soalnya. Cuma itu kan certified gitu. Pas tadi, oh, PMP, Project Management Institute ya tadi ya. Profesional dari Project Management Institute. Oh, iya. Iya, baru tahu juga sih ada, apa namanya? Ada sertifikasinya. Sama, mirip-mirip ya namanya. Iya. Silahkan teman-teman yang sedang, ada yang volunteer lagi pegang, masuk misalnya di tim rekrutmen untuk program Magang Kampus Merdeka misalnya. Atau yang lagi mau jam in ke programnya Gen Cakap, silahkan. Ada yang mau bertanya? Wah, keren tuh Kampus Merdeka kan? Akhir Agustus ya mulanya. Yap, akhir Agustus onboarding sama Menteri. Oh, iya bener. Ini seleksi ya artinya sekarang? Iya, sekarang masih tahap seleksi. Keren, keren. Oke, kalau nggak ada atau masih ada malu-malu, kalau nggak pun boleh nanti mungkin bisa reach out ke Ben langsung di personal ke Instagram atau ke LinkedIn ataupun langsung ke pemimpin ID. Tapi kalau pemimpin ID takutnya keselip ya kalau mau langsung personal message gitu. Boleh, boleh. Kalau tidak, teman-teman boleh open KM. Kita siap-siap foto bareng dulu. silahkan, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi buat Kak Ben untuk waktu dan ilmunya yang pasti sangat bisa bermanfaat asal langsung diterapin di proyek ataupun aktiviti kita-kita gitu ya. Supaya ilmunya, kalau saya bilang supaya ilmunya nggak muah. itu harus langsung dipegang ke proyek gitu ya. Kalau experiential learning itu lebih lebih bisa diaplikasikan karena dia melibatkan semua sense yang ada di diri kita gitu. Jadi ya mikir gitu ya, ya kebawa emosi misalnya, ya dilakukan juga konatifnya. Jadi kenapa pegang proyek itu adalah salah satu pembelajaran yang cukup apa ya, cukup bagus lah gitu untuk kita bisa perbaiki kemampuan kita gitu. Oke, silahkan teman-teman kalau ini saya mau share screen dulu untuk menyampaikan rasa terima kasih kita sama Kak Ben. Sertifikatnya virtual ya Kak Ben. Iya, nggak apa-apa. Kita selamanya virtual juga. halaman virtual. Ini nanti insya Allah dikirim ke ininya Kak Ben. Thank you Kak Ben sebagai narasumber di session ketiga. Jadi kita udah beberapa kali kelas untuk di generasi cakap. Kalau di SBI itu waktu onboarding volunteer-nya udah 7 sesi udah lewat. Tapi abis itu mau ada kayak sebulan sekali ada sesi-sesinya. kita termasuk hari hubungin. Yes, for sure. Dan Kak Uga nanti aku kasih kontaknya tim pemimpin ID yang kita juga aktif sharing. Jadi ada beberapa yang lain yang bisa di juga misalnya emotional intelligence atau apapun itu. Aku share ke Kak Uga juga ya. In case bisa support gitu. Topik-topiknya misalnya ada yang dibutuhkan gitu ya. Harapannya. Oke, oke. Iya, siapa tahu biasanya saling tukar narasumber, saling tukar network sama network udah pasti ya. Karena buat community network itu salah satu yang bisa bantu sustain gitu. Benar, benar, benar. Thank you. Terima kasih banyak kita mulai tepuk tangan di sini, di icon di bawah. Dan kita foto bareng, silahkan. Buka kamera. Makasih ya teman-teman. Hari Minggu udah tetap semangat gitu ya. Yes, yes, yes. Ini ada yang kalau Adit tuh di Palembang, betul? Wah, Adit Palembang. Oh, aku orang Palembang. Tapi aku belum pernah ke Palembang. Kok bisa? Iya, aduh. Ini Rizky. Rizky ya, dimana? Rizky masih SMA. Oh, wow. Keren banget SMA aku. Bahkan kerjanya nonton kartun. Ini Tian di Tasik apa di Bandung nih, Tian? Tian di Tasik atau Bandung, Tian? Di Tasik, Kak. Artinya mainnya ke mall ini ya, mall Asia ya? Mall Asia. Ya ampun, kok Ben tahu. Ini Tian yang invite dari UPI. di JIT, Kak, Ben. Acaranya. Oh, di JIT, Kak, Ben. Oh, iya, 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 iya. Tuh, Tian. Aku manitianya kemarin. Manitianya? Manitianya ya? Iya, 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 iya. Si Macara. Lihat lagi ya, Tian. Iya, kemarin emang iya, kan dari Tasik ya. Kemarin UPI Tasik. Iya, UPI. Mantap, Tian. UPI-nya ada di Tasik. Ketemu lagi. Iya, makanya. Oke, Sip, kita siap foto. Ini Felicia, Alisha, tim dari rekrutmen, eh, apa, cerita buku ID. Halo, Alisha, Felicia. Halo, Lana. Anissa bisa open camp nggak? Nggak bisa kayaknya. Anissa di Sukabumi, Lana di Semarang. Oke, kita ada dari beberapa kota di Indonesia. Siap ya? Di persatukan ya? Gayanya generasi cakep gimana nih? Ada? Nggak ada. Mungkin Kak Ben mau mimpin, bikin gaya sendiri. Gini, cakep. Oke, simp. Oke, tiga, dua, cip. Oke, tunggu-tunggu lagi. Tiga, dua, cip. Yes, dah. Thank you, Kak Ben. Thank you, teman-teman. Salam buat teman-teman pemimpin ID. Iya, akan disampaikan sehat-sehat selalu ya. All right. Dan di PTKM, semoga sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Iya, sehat-sehat. Selamat siang. Ya, Rie, Tiffany, Rizky, Tian, semuanya. Kak Uga, Mari. Mari. Oke, thank you, teman-teman. Buat yang SBI, itu jam satu, mau persiapan buat bikin modul. Ada nggak timnya di sini? Kayaknya, kayaknya, oh nggak ada. Oh, ada Adit tadi. Oh, Adit udah keluar. Thank you ya, teman-teman. Sekarang boleh istirahat dulu, setelah dua jam berpikir. Iya, Uga. Ya. Jaga kesehatan semuanya. Sampai jumpa. Aku close ya. Thank you, Kak Uga. Bye-bye. 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 Bye-bye.